Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. 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 Ya Pemirsa, kami yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dasyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya Pemirsa, siaran ini kami kemas secara interaktif di mana Pemirsa dapat berpartisipasi langsung bersama kami dengan mengirimkan SMS mengenai permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini di 0819-081-77771. Pemirsa, apapun yang menjadi permasalahan Pemirsa malam ini, baik itu masalah keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun itu Pemirsa, Pemirsa dapat mengirimkan SMS curhat Pemirsa di nomor 0819-081-7-4x1. Ya Pemirsa, Pemirsa pada malam hari ini kita mengangkat tema yang sangat luar biasa, tapi nanti dulu temanya kita tahan dulu. Ya, stop dulu, ditahan dulu ya. Ya, tahan dulu, kenapa ditahan? Ya, Damai pernah jatuh cinta enggak? Pernah, saya pernah jatuh cinta sama mama saya, sama keluarga. Kalau sama lawan jenis? Oh, pastinya pernah dong. Paling lama, pacaran berapa lama? Pacaran yang nomor berapa dulu ini? Oh, iya ampun. Gini enak saya kira cinta enggak. Enggak, paling lama berapa lama? Yang paling lama itu 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. Kok bisa sampai putus sekarang nyomblo kan? Single dong, single parents. Kok bisa sampai putus gimana kabarnya? Ya, mungkin kita enggak ada kecocokan kali ya. Mungkin dia pengennya A, saya pengennya B, atau mungkin bosan gitu. Oh, udah enggak usah nangis ya. Ya, enggak usah nangis. Nah, mungkin pemirsa juga nih ya. Pemirsa di rumah pada malam hari ini mungkin merasakan ketidakcocokan dengan pasangan Anda. Atau Anda merasa bosan atau jenuh dengan pasangan Anda. Ya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini. Bila Anda memiliki permasalahan mengenai cinta, cinta, dan cinta. Ya, Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami di 0819 08177771. Karena itu pemirsa jangan pernah lewatkan siaran ini sedetikpun. Karena kebahagiaan, masa depan, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, malam hari ini kita mengangkat tema. Spesial ketika cinta menjadi hambar. Keren ya, menjadi hambar. Bahasa apa tuh hambar? Nanti kita tanya narasumber kita aja ya. Malam hari ini kita udah kedatangan dua orang narasumber nih yang spesial. Kita tanya-tanya setelah lama menikah apakah cintanya hambar atau enggak gitu ya. Ya, penting juga perlu juga ya kita. Ya, untuk kita. Untuk tidak berlama-lama kita langsung setelah panah narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Selamat malam Bu Erfi. Selamat malam Dame. Selamat malam Ana. Selamat malam pemirsa di rumah. Ya, selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Nah. Selamat malam Dame. Malam semuanya pemirsa. Ya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dasyat, dan selalu mantap. Ya, luar biasa ya. Malam hari ini mengangkat tema ketika cinta menjadi hambar. Nah, kenapa kok mengangkat tema malam ini? Begini nih, karena saya melihat banyak sekali kehidupan rumah tangga. Itu yang mereka masih berumah tangga, tapi mereka sudah tidak menikmati kindahan cinta dalam rumah tangga mereka. Bahkan ada sebagian rumah tangga yang, maaf suami istri, tidurnya kamarnya berpisah. Atau ada yang tidurnya satu kamar, cuma satu hadap kiri, satu hadap kanan, tanpa saling berbicara gitu kan. Dan kalau ditanya, kenapa masih mempertahankan rumah tangganya? Ya, ini karena anak-anak saja katanya. Tidak ada lagi getaran-getaran cinta waktu menata pasangan. Tidak ada lagi, ada satu keinginan, ada satu kerinduan yang getaran-getaran cinta yang semakin bergelora. Tapi malah sudah menjadi hambar gitu, makanya tema ini kita angkat secara khusus karena kita ingin menolong mereka yang sedang berpacaran atau rumah tangga-rumah tangga yang sudah menjadi hambar, supaya mereka bisa menikmati cinta yang sesungguhnya dalam rumah tangga. Tapi cinta bapak dan ibu enggak hambar kan? Soalnya temanya ketika cinta menjadi hambar. Kalau boleh tahu nih, korek-korek sedikit, udah berapa lama sih menikah gitu? Nah, kita menikah sudah tahun ini 11 tahun ya? Ya, 11 tahun. Lama juga. Tahun depan, Mei 12 tahun. 12 tahun. Enggak ada perasaan bosan atau jenuh atau merasa hambar gitu setelah lama menikah gitu kan? Kalau saya sih enggak, enggak tahu kalau dia. Enggak sih ya, selama ini ya enggak pernah ada perasaan seperti itu sih. Kalau enggak, enggak mungkin enggak sampai sekarang bareng. Ya, lebih enak mana sih pacaran atau setelah menikah gitu? Enak mana ya? Enak setelah menikah dong ya. Kalau pacaran kan masih ya masih ada batas-batasnya tertentu ya. Masih gini, gini, gini. Kalau menikah kan lebih enak ya. Istilahnya menikah itu kayak sudah direstuin gitu loh ya. Sudah sah gitu. Jadi kan kita mau ngapain gitu, mau pergi gitu. Itu juga lebih enak. Soalnya katanya kalau pacaran itu kan pasangannya jatuh. Sakit enggak ya saya gitu. Tapi kalau udah nikah, matamu dimana? Betul enggak itu? Seperti itu. Aslinya keluar gitu. Tanya aja, bebe, aku juga sering ngomong. Ya, untungnya selama ini sih saya enggak pernah ngalamin seperti itu ya. Waktu pacaran dan waktu sudah menikahin suami saya ini luar biasa memang. Gede kepala, gede kepala. Gede kepala, gede kepala. Untung deh jawabnya gitu kan. Jadi selama menikah dalam rumah tangga bapak ibu, apakah ada terjadi pertengkaran? Gimana ya? Kamu aja ada yang jawabnya. Kalau aku jawab terus kan terlalu sering pengisah. Kalau pertengkaran, kalau saya bilang enggak itu enggak mungkin ya. Pertengkaran itu pasti pernah ada gitu loh. Tapi kan frekuensinya itu yang enggak sesering dulu. Ya dulu mungkin pertama-tama kita menikah mungkin frekuensinya masih agak banyak ya. Karena saya rasa waktu itu, mungkin saat itu kita sudah pacaran lama sebelum menikah gitu. Sebelum menikah kita sudah pacaran dengan waktu yang relatif panjang. Dimana pada saat itu saya pikir sudah enggak mungkin lah kita bisa bertengkar. Karena saya rasa waktu itu saya sudah mengenal dia semuanya gitu. Tapi pada saat kami masuk ke pernikahan ternyata tidak seperti apa yang saya pikirkan. Banyak hal-hal yang saya masih belum tahu ternyata. Dimana dulu saya pikir semua saya sudah ngerti gitu loh. Nah, waktu awal-awal ya memang kita menikah kan bukan mencari kecocokan gitu. Yang enggak bakalan lah ya. Ya beda pendapat itu pasti ada. Tapi sering dengan berjalanannya waktu saya bisa menerima kelebihan dan kekurangan dia. Ujung-ujungnya ya frekuensi beda-beda pendapat itu sudah berkurang banget. Biasanya apa sih yang menyebabkan pertengkaran itu bisa terjadi gitu dalam rumah tangga Bapak Ibu? Oh, macam-macam dan sering kali kan ini apa ya rasa ego-egonya kita sendiri gitu loh. Kalau kami sih saya rasa rasa ego-egonya kita bisa berantem karena saya itu maunya ini loh pendapat saya diikutin maunya gitu. Maunya saya itu yang diutamain kan ujung-ujungnya seperti itu dan pada saat suami saya memang dia masih ada keperluan lainnya gitu kan. Nah, waktu saya enggak bisa mengerti ya itu ujungnya masih jadinya bertengkar gitu. Sebenarnya kalau kita bicara pertengkaran kan waktu seseorang itu marah, sebenarnya itu sederhana artinya. Marah itu artinya dia sedang minta sebuah perhatian. Kalau bertengkaran kan pasti kan salah satu pihak marah. Iya kan? Misalkan saya marah sama saya, kenapa misalkan saya lebih banyak memperhatikan orang lain daripada memperhatikan dia. Sebenarnya jawabannya sederhana karena dia minta perhatian lebih. Contohnya lagi misalkan dia marah, kenapa kok saya tidak menjemput anak misalkan. Itu jawabannya sederhana karena dia pingin saya menjemput anak. Nah, cuman kadang pertengkaran ini dilampiaskan dalam bentuk amarah gitu kan. Nah, waktu amarah ini dilampiaskan itu dapat mengakibatkan luka di dalam hati. Dan kalau sudah luka di dalam hati ini berkelanjutan, nah ini dia yang berbahaya. Nah, makanya setiap pertengkaran itu harus diselesaikan. Diselesaikan dengan cara yang bijak gitu ya. Problem-problem awal-awal pernikahan kami sering terjadi pertengkaran. Ya, menurut saya pribadi karena kami dulu saling menuntut ya. Kita ya. Karena dulu yang ada dalam benak saya kan, oh saya menikah seharusnya istri saya ini mengerti dong. Saya pengennya begini, pengennya begini, pengennya begini. Asumsi. Asumsi yang ada, nilai-nilai yang kita ada dalam bayangan kita adalah, oh sebagai seorang istri-istri itu nanti akan begini, 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 begini. Sehingga karena persepsi atau asumsi itu, tanpa saya sadari saya menuntut istri saya. Demikian pula istri saya juga begitu. Dia pikir nanti waktu menikah dia akan punya suami yang begini, yang memperhatikan dia, yang manjain dia, kemudian dia mengerti banget perasaan dia, yang bisa membersihkan rumah seperti dia, bantuin bersama-sama dan berbagai macam. Nah, karena persepsi atau value yang dipunyai itu seperti itu, sehingga waktu menikah tanpa saya sadari akhirnya saling menuntut. Nah, selama tuntutan ini masih ada di dalam diri kita masing-masing, dalam hubungan suami istri, maka ini akan menjadi problem. Kenapa? Karena fakta tidak selalu sama dengan apa yang ada dalam bayangan kita. Sampai satu titik kami menerima nilai-nilai yang baru bahwa cinta itu adalah memberi, bukan menuntut. Cinta itu mengerti kondisi pasangan. Waktu saya mencintai dia, saya cari tahu apa yang dia suka, dan saya akan berusaha untuk memenuhinya. Demikian pula sebaliknya, istri saya juga cari tahu bagaimana apa yang saya suka, dia juga berusaha untuk memenuhinya. Nah, waktu cinta ini sudah mulai saling memberi, di sana mulai ketemu-tetemu. Dan waktu saling memberi inilah muncul kebahagiaan yang lebih dalam lagi. Seperti saya pernah katakan bahwa pernikahan itu penyatuan dua pribadi yang sudah dewasa. Dua pribadi yang sudah berbahagia. Saya bahagia karena kehadiran Tuhan dalam hidup saya, dia juga bahagia karena kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, waktu kami masuk pernikahan, karena kami menerima cinta dari Tuhan, saya bisa memberikan cinta kepada istri saya, dan bikin pula sebaliknya. istri saya bisa memberikan cinta kepada saya, nah, di sana lah muncul saling membahagiakan. Karena apa? Dua pribadi yang bahagia. Jadi kalau salah satu pribadi tidak berbahagia, masuk dalam pernikahan, maka pernikahan itu akan kecenderungan, dan mungkin saya mau katakan 90% tidak bahagia. Contoh, misalkan saya masih punya problem dengan diri saya. Saya masih punya problem egois. Saya masih problemnya berpusat pada diri saya. Saya maunya dia mengerti, dia melayani saya, saya maunya dia menolong saya, dan semuanya saya, 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 saya. Sementara dia memberi, lama-lama itu akan menjadi problem. Dia akan berpikir, kenapa kok saya yang memberi itu, sementara saya sendiri tidak ada pengertian kepada dia. Waktu dia berusaha memberikan perhatian pada saya, saya merasa ada yang kurang. Kenapa? Karena saya selalu berpusat pada diri saya, 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 saya. Nah, itu menjadi problem. Jadi, pertengkaran itu dimulai dari, kalau diri kita masih problem, itu akan mengakibatkan rumah tangga menjadi problem. Problem itu, biasanya tidak kelihatan dari luar. Dari luar kelihatan baik-baik. Tapi, sakitnya itu di sini katanya. Di dalam hati ini katanya begitu. Kadang sakitnya juga di sini. Nah, kalau sudah sakitnya di sini, di pikiran, masuk ke hati, jatuhnya ke dompet, itu sakit. Habis nanti. Kenapa? Jadinya mengasihkan diri sendiri. Ya kan? Jadinya dia perlu pelampiasan untuk menenangkan hati, entah dengan cara makan, entah dia menghibur diri, dengan jalan-jalan keluar negeri, dan berbagai macam. Ya. Nah, mungkin pemirsa juga pada malam hari ini memiliki masalah dengan pasangan Anda atau mengenai percintaan Anda. Anda bisa langsung tanya kepada narasumber melalui SMS di 0819-081-77771. Dan selama siaran ini berlangsung, kami hanya menerima SMS. Nah, tadi kan Bapak sama Ibu bertengkar seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau saat bertengkar, penyelesaiannya gimana? Apa lempar-lemparan piring? Apa pukul-pukulan? Apa gimana gitu? Kalau lagi bertengkar nih, Pak? Gimana ya? Bagaimana supaya bisa selesai? Kebetulan kami berdua beda tipe ya. Awal-awal pernikahan kami berdua beda. Tipe kepribadian. Ya, benar. Tipe kepribadian. Jadi, saya yang bertengkar, saya maunya selesai malam itu selesai gitu loh. Tapi kalau suami saya ini, dia tipenya dia mau seperti tenang dulu biar bisa berpikir sehat, berpikir jernih, baru bisa nyelesaikan. Kalau saya enggak. Jadi awal-awal ya sempat rasanya enggak ada titik temunya gitu. Gimana? Saya maunya, ini selesai dia malah dia butuh waktu. Ya, sudah dibiarin. Eh, kok dibiarin seperti ini? Saya jadi tambah gemes, tambah marah. Jadi, kan? Kok begini sih orang yang enggak selesai? Kan malah, bisa kayak gitu dia tinggal pergi. Tinggal pergi, saya enggak mau marah gitu. Tapi dan seiringnya waktu, kami komunikasi gimana sih? Jadi, kita menghadapi, kalau pas kita lagi bertengkar, waktu bertengkar kan enggak bisa diajak komunikasi, mau ngobrol apa? Gimana sih, nelesaikan? Enggak mungkin gitu loh. Sama-sama lagi marah. Tapi pada saat enggak lagi marah, lagi enak, itu kami komunikasikan gimana sih sebenarnya? Ternyata ya memang seperti itu. Kalau saya memang harus selesai sekarang, kalau dianya dia perlu waktu tenang. Dan dari sana saya juga belajar gitu, kalau bisa menerima semua kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kalau pas lagi berantem gitu, ya dia butuh tenang, ya saya juga kasihlah waktu tenang. Tapi dia juga jangan terlalu lama. Saya orangnya juga enggak bisa menunggu lama, dibiarin gitu kan, juga enggak enak gitu lah. Jadi, dari sana kita sama-sama lah. Saya juga ngalah dikit gitu ya, kalau enggak harus semalam ini selesai, dia pun juga ngalah dikit. Kalau jangan berlarut-larut, mungkin enggak sampai berhari-hari, enggak sampai hitungannya jam aja kan, enggak sampai berjam-jam gitu, bisa membuat saya itu tambah marah. Dan itu komunikasi itu penting gitu loh. Biar saat kita komunikasikan, itu bisa selesai. Tapi kalau kita ikut dengan apa yang ada dalam hati kita, dan kemauan kita sendiri, otomatis itu pasti enggak ada jalan tengahnya, temukan penyelesaiannya gimana, enggak ada. Karena namanya manusia, kita semuanya orang kan punya emosi sendiri, keinginan sendiri yang ini mau diperhatiin lah, maunya didahuluin, seperti itu. Dan juga dari sana saya juga belajar, saya berhenti menuntut gitu loh, pada saat kita bertengkar, kan mesti ada kan, yang menyebabkan kan saya maunya, oh kalau saya maunya suami saya, A, B, C, D, E. Pada saat bertengkar, saya maunya seperti itu gitu. Pada saat saya mikir, ngapain juga saya menuntut gitu, ya kalau memang dia memenuhi, kalau enggak ya membuat saya marah otomatis. Nah dari sana saya belajar, gimana sih untuk, saya enggak fokus pada apa yang saya tuntut, tapi saya fokus pada apa sih, yang bisa saya berikan kepada pasangan saya. Memang kenapa saya butuh waktu tenang, karena saya ini kalau keperibadian DISC, DC. Dominant sama cermat. Jadi kan kalau DISC itu kan ada empat, Dominant, Intim, Stabil, Cermat. Nah orang dominan ini kalau marah meledak-ledak. Jadi enggak nyimpan dalam hati, ngomongnya belak-belakan langsung, bang, 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 bang. Cermat ini kalau marah, dia butuh waktu tenang, menyendiri, berpikir. Kalau orang intim, kalau dia marah, dia butuh teman ngobrol, curhat. Kalau orang dominan lagi marah, dia enggak butuh curhat, dia butuh pelampiasan. Makanya ini cara menghilangkan stres, masing-masing punya cara masing-masing. Kemudian orang stabil, kalau dia lagi stres, lagi marah gitu, dia butuh tidur. Atau baca buku, mungkin butuh menenangkan diri. Biasanya anak yang saya hobi. Karena apa? Dia menghindari konflik. Waktu mereka dilampiaskan dengan cara masing-masing, itu mengurangi stres 50%. Nah, saya ini tipe dominan cermat. Nah, saya harus memilih. Kalau saya dominannya muncul, wah, itu perkataan bisa pedas dan menyakitkan gitu ya. Tapi barang enggak ada yang rusak bu di rumah. Nanti dilampiaskan. Nanti dilampiaskan. Bahaya. Ini dominan cermat ini seperti tipe Hitler. Kalau tidak ada kedewasaan, ini barang rusak semua. Kalau dominan. Dijaga, Nanti. Apalagi dominan cermat. Cermat ini pemikir. Dia kalau berdebat, misalkan ada kesalahan, itu kesalahan dari zaman dahulu kala bisa diunggitu. Nah, ini kalau orang tidak dewasa dalam kejiwaannya, dalam mental, dalam koraniannya dia, ini bertengkar gara-gara mungkin salah satunya enggak bawa piring ke belakang, misalkan bisa enggak bawa piring ke belakang bertengkar? Bisa. Saya kan pinginnya semuanya kan bersih, misalkan enggak bawa piring ke belakang bisa bertengkar. Itu bisa bertengkarnya itu dari zaman dahulu kala, dari pelatikan cewek, dari main internet. Nah, itu bisa bahaya. Makanya saya memilih, kalau saya lampiaskan, bahaya. Saya tahu ini bisa melukai hati. Lebih bagus saya menyediri dulu. Tenang dulu. Dulu waktu awal-awal, istri saya ini kan orang intim. Jadi kalau tengkar kan pinginnya ngomong langsung. Nah, saya enggak tahan dengernya. Panas kuping. Kalau saya mainkan yang dominan saya, saya serang balik, pasti sakit dia. Pasti sangat terluka. Nah, akhirnya saya lebih memilih, saya diam dulu. Dia mau ngamuk gimana, saya diam dulu menghindar. Karena berbahaya ini, kalau dominan cermat ini bergabung gitu kan. Nah, saya menghindar, saya tenang dulu. Saya perlu waktu berpikir. Makanya dalam rumah tangga kami, ada prinsip, yang waras mengalah. Nah, yang waras mengalah juga. Ingatkan, yang waras mengalah. Nah, syukurlah sampai saat ini puji Tuhan bahwa hubungan kami makin hari makin baik, makin harmonis. Dan kalau pertengkaran sudah agak jarang ya. Agak jarang, kalau dulu sering ya. Dulu gara-gara hal-hal sepele pun bertengkar gitu. Nah, kalau sekarang sudah jauh lebih indah. Dan syukurnya, pertengkaran yang terjadi di masa lalu, tidak membuat cinta kami menjadi semakin ambar. Lulis. Kenapa? Kenapa cintanya tidak menjadi semakin ambar? Karena kehadiran Tuhan dan mati kami yang memulihkan hati. Selesai. Gitu. Luar biasa sekali Pak. Ini ada SMS yang sudah masuk? Iya, di nomor 22, 14, 3. Malam, saya Erlangga. Saya sudah menikah selama satu tahun. Dan setelah satu tahun ini, kehubungan saya dan istri jadi hambar gitu. Apa lagi setelah ego masing-masing keluar. Apalagi kami nikah muda. Saya 22 dan istri 20. Nah, gimana solusinya biar egonya gak over? Kalau biar egonya ya, yang pertama ya, kita komunikasikan gitu loh. Komunikasi suami istri itu penting banget ya. Kadang-kadang banyak orang ngerasa itu mah hal yang biasa lah. Spele gak usah lah dibicarain lagi gitu loh. Banyak teman-teman saya juga mengatakan seperti itu. Ngapain sih hal-hal yang spele itu dibicarain. Tapi justru komunikasi, kita ngomong lah apa yang menjadi isi hati kita itu penting banget. Dan suami kan bukan dukun ya, yang tahu apa sih yang dalam hatinya kita gitu loh. Jadi kita perlu ungkapkan gitu loh. Apa sih, apa sih ya. Jadi pada saat kita komunikasi, kita bisa ngerti apa sih pasangan kita maunya. Kita sih maunya seperti apa. Tapi ya, dalam daun-daun kita juga tidak menuntut pasangan kita gitu loh. Karena kalau kita ego kan kita maunya, apa yang kita mau, pasangan kita mau menuhi semua. Seperti itu gitu loh. Tapi pada saat kita tidak menuntut, dan kita belajar untuk memberi, itu pelan-pelan itu agak apa ya, tuntutan kita pelan-pelan akan berkurang gitu. Secara tidak kita sadar itu pelan-pelan itu akan berkurang, pelan-pelan tapi ada gitu loh. Dan dari sana, pengalaman saya pribadi sih pada saat saya ego, mesti ya pada saat saya pinginnya ini nih, pingin semua apa yang menjadi keinginan saya itu terpenuhi itu mesti pernah saya gitu. Tapi pada saat itu saya juga belajar gitu loh, melihat suami saya keterbatasannya gimana, kelebihannya juga. Jadi kalau saya cuma lihat apa yang saya ingin nih, dan saya maunya dia memenuhi, enggak akan bisa gitu loh. Saya lihat, oh ya memang suami saya seperti itu, ya sudah saya nerima. Kalau ini masih ego. Yang pasti untuk meredakan ego, waktu Anda berusaha untuk tidak marah, akan kejendungan akan muncul marah. Waktu kita menyadari bahwa, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah dalam hidup ini. Kalau kita pernah berbuat salah, kita juga maunya diampuni. Ya demikian pula dan orang yang telah menyakiti hati kita. Waktu kita disakitin, langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengampuni, mengasih orang tersebut. Yang kedua, kita melihat pasangan kita seperti Tuhan melihat. Bahwa Tuhan mengasih pasangan kita tanpa syarat. Dia telah memberikan cintanya, dia memberikan dirinya demi pasangan kita. Waktu kita bisa melihat bahwa pasangan kita ini sebagai pribadi yang dicintai oleh Tuhan, sekalaupun dia salah, dia tetap dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa tidak ada pribadi yang mau salah terus. Siapa sih yang pernah mau salah? Nah, waktu kita mulai pola pikir yang benar, nanti pasangan kita punya pola pikir yang benar, kepercayaan yang benar, maka itu akan mengalami perubahan. Tapi kalau kita fokusnya kepada kesalahan, 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 pasti yang munculnya dalam rumah tangga kita adalah pertengkaran, 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 pertengkaran. Waktu kita fokus pada kebaikan Tuhan yang ada di dalam rumah tangga kita, itu akan berubah banyak hal. Bukan berarti saya berkata, salah tidak perlu ditegur, salah tidak perlu diberitahu, bukan. Salah tetap harus diberitahu, tetap harus ditegur. Namun dibalik itu semua, kita lebih melihat kasih Tuhan atas orang yang salah ini. Bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, bahwa Tuhan mencintai dia, bahwa Tuhan mau mengubah kehidupan dia. Waktu kita percaya di sana, kita bisa memiliki cinta kepada dia. Nah, mungkin hati, mungkin yang kirim SMS hatinya sudah menjadi hambar, sudah tidak ada rasa lagi. Saran saya lebih bagus counseling. Counseling dan bergaul dengan komunitas yang memang keluarganya memiliki hubungannya harmonis. Makin lama makin harmonis. Saya dalam pernikahan saya 11 tahun lebih, kadang kami berdua di kamar, diranya kami ngobrol. Sangat tidak terasa pernikahan kami sudah 11 tahun lebih. Terasa berlalu begitu cepatnya, dan kok bisa ya sudah 11,5 tahun? Kadang saya juga berpikir, kenapa ya saya mau hidup bersama dengan dia? Kadang saya juga berpikir, nah itulah yang membuat misterinya cinta. Bahwa Tuhan memberikan cinta dalam hati kita untuk bisa saling mencintai tanpa syarat. Karena Tuhan yang menjadi sumber cinta kita. Bukan waktu kamu baik, aku sayang kamu, kamu jahat, aku hajar kamu. Bukan. Tuhan tidak seperti itu. Waktu kamu baik, aku mencintai kamu. Waktu kamu salah, aku tebus kesalahanmu. Wah itu yang kami percayai. Bahwa waktu istri saya melakukan kesalahan, pernah suatu saat menghilangkan uang kantor ya. Nah gimana yang cerita rasanya waktu itu? Iya, dulu pas sempat saya pernah bekerja gitu, gak tau gimana gitu, uangnya tuh gak tau jatuh dimana. Dan saya rasa tuh gak jatuh, saya juga gak tau ceritanya dalam jumlah yang besar gitu, yang lumayan besar gitu kan, dalam mata uang asing. Saya sempat bingung gimana saya ngomong sama suami saya, itu uang yang hilang itu lebih-lebih besar dari gaji saya pada saat saya bekerja gitu. Eh gimana caranya saya ngomong, dan saya tau kalau suami saya, kalau liat karakternya itu, dia akan marah gitu, jumlahnya besar banget gitu loh. Dan kita gimana cara bayarnya kan, setelah itu saya mikir ngomong gak ngomong, gak mungkin saya gak ngomong, karena jumlah itu besar, gimana saya gantiin kalau saya gak ngomong gitu loh. Jadi saya gak punya pilihan juga, dan kalau gak ngomong saya juga tau, gimana sih saya nyimpen, gak terbiasa gitu loh, nyimpen sesuatu tanpa sepengeton suami pun, gak terbiasa seperti itu. Dan ada hal rasa gak enak juga, dan saya bilang, ya saya ngomong lah, apapun resikonya saya akan terima gitu. Saya ngomong, saya cari waktu yang tepat tentunya ya, pada saat dia santai. Saya ngomong ternyata ya, yang luar biasanya dia gak marah sama sekali, dia bilang, memang, ya sudah mau gimana lagi, dia mau, saya dia cuma bilang, mau marah pun gak akan membuat uang itu, tiba-tiba muncul gitu. Ya sudah, ya gimana caranya, kita nabung loh, kita atur, kita punya keuangan loh, biar kita bisa mengembalikan uang itu, gak mungkin kan, kita hilang, terus kita bilang sama bos saya, uang itu hilang gitu, tanpa kita ada tanggung jawaban, gak seperti itu. Ya gitu, dan satu hal yang saya lihat dari suami saya, benar-benar perubahannya itu luar biasa gitu, jadi dia bisa gak marah, enggak, ya sudah, kalau seperti itu ya, sudah kita ngatur keuangan kita, dan kita gak bisa membalikan uang tersebut. Ya dan memang kita punya, selalu punya alasan untuk marah sih, kita punya alasan, namun apakah marah itu merubah banyak hal, kadang saya marah sama istri, kadang emosional juga masih, masih ada, apalagi tipe dominan, marahnya itu kan gak lemah-lembur, aku marah sama istri, gak begitu, iya, kau ya, langsung gitu kan, itu tipe kepribadian mempengaruhi, tapi yang syukurnya, walaupun saya dominan cermat, kalau marah selesai, saya selesai, ya, gitu ya, saya marah, selesai, ya selesai, gitu, tapi kalau misalkan, orang itu ngelawan terus, terus bantah, wah itu dia yang bikin, bikin, tambah naik, tensinya gitu kan, tapi ya syukurlah bahwa, bagaimana kita melihat permasalahan, bagaimana kita mendidik orang, bagaimana, saya bersama dengan istri dan anak-anak, mendidik semuanya itu, saya rasa, kebaikan Tuhan yang menolong kami, sehingga kami bisa bertahan lebih dari, sebelah setengah tahun, kenapa? karena kalau dilihat masa lalu kami, itu benar-benar hancur-hancuran, bagaimana membangun rumah tangga, dengan problem, demi problem, pertengkaran, demi pertengkaran, namun Tuhan ubahkan semua, makanya value, atau nilai-nilai yang kita percaya, yang kita punyai, dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita, itu akan sangat mempengaruhi reaksi kita, waktu kita melihat masalah dengan benar, melihat kesalahan dengan benar, itu akan memberikan reaksi, bukan berarti, saya enggak bisa menghajar anak, enggak bisa mendidik anak, kadang anak saya, saya marah, saya disiplin, dengan satu tujuan, supaya dia mengerti, bukan berarti, enggak ada disiplin juga, tetap ada, namun, yang lebih menguasai, adalah tujuannya, tujuan, dibandingkan, pelampiasan awan nafsu, tapi kalau misalnya, Bapak Erlangga ini, mau counseling, atau konsultasi, bisa bertemu Bapak, atau Ibu gitu, boleh, dengan senang hati, dan sama sekali tidak ada biaya, buat Pak Erlangga, apalagi masih, sangat muda gitu ya, kita ngobrol, mungkin Anda bisa bawa istri, ngobrol sama istri saya, saya ngobrol sama Anda, kita bicara nilai-nilai, dalam pernikahan rumah tangga, makanya waktu, saya setiap kali ada mau nikah, saya bimbing, counseling pernikahannya, itu menjadi hal yang sangat penting, dan setelah nikah, saya dampingi, waktu mereka mengalami, pertengkaran, 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 value-value yang disampaikan, itu sangat penting, dalam rumah tangga. Berarti bisa tinggal langsung SMS, ke nomor yang sama ya? Betul, atau telepon nanti, dari SMS, tanya nomor pribadi saya, saya balas, nanti bisa kontek-kontekkan kita, kenapa? Karena kadang, nomor ini, ketinggalan bawahnya, karena kalau bawa, handphone banyak kan berat juga, ya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya, dari 1276, selamat malam, nama saya Irfan, saya sudah satu tahun berpacaran, saya mau tunangan, tetapi orang tua wanita, tidak merestui kami, bagaimana caranya? orang tua tidak merestui. Kalau pada saat kita mau bertunangan, dan orang tua tidak merestui, kalau boleh ya, orang tua adalah wakil Tuhan, di dunia ini. Bagaimanapun, restu itu perlu gitu loh, restu itu perlu. Jadi, kalau saat ini orang tua tidak setuju, mesti banyak alasan ya, yang memang orang tua punya. Ya, mungkin bisa didiskusikan sama orang tua, kalau hal-hal yang masih kita bisa penuhin, ya kenapa enggak gitu loh. Cuma karena, oh mungkin kok ceweknya seperti iya, kecowoknya kok masih belum ada pekerjaan, mungkin ya pada saat ini bisa cari pekerjaan, seperti itu. Kan enggak mungkin lah, ada alasan-alasan dan kita tidak bisa penuhin, semasa kita masih bisa gitu loh. Ya, kita mungkin bisa didiskusikan ke calon istri, kenapa sih sebab-sebabnya menjadi orang tua tidak setuju, enggak mungkin sudah setuju tanpa alasan, enggak mungkin gitu. Nah, setelah itu kan bisa didiskusikan gimana, apakah memang bisa dipenuhin, apa enggak, seperti itu. Dan kalau sudah bisa ya, saya pikir orang tua enggak mungkin lah. Kalau orang tua itu semuanya maksudnya baik, kadang-kadang kita sebagai anak yang tidak melihat ya, maksud baik dari orang tua, kadang sudut pandang kita aja yang berbeda gitu loh. Padahal kalau kita sebagai orang tua, pasti kita mau yang terbaik buat anak kita. Orang tua enggak pernah punya rencana-rencana yang enggak baik buat anaknya. Ada alasan prinsip, ada alasan tidak prinsip. Alasan prinsip, contohnya misalkan perbedaan agama. Kalau perbedaan agama, ya menurut saya kita harus taat pada orang tua. Karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, kalau kita mau menikah berbeda agama, nanti mau nikahnya dengan cara agama apa, waktu ada mengalami masalah, kita suami istri mau larinya ke agama apa, enggak mungkin dong ke masing-masing, lalu nanti ibadahnya kok sendiri-sendiri, kemudian nanti kalau punya anak, nanti mau didik dengan agama apa. Saya rasa itu akan banyak sekali problemnya. Nah makanya kita lihat dulu alasan orang tua ini, alasan prinsip atau tidak prinsip. Dan kami tidak menyetujui kawin lari gitu ya. Walaupun kami dulu sempat terpikir kawin lari. Capek dong Pak sambil lari lagi. Makanya apalagi kalau larinya 50 kilo gitu kan. Kenapa kami tidak menyetujui? Dulu kami tampar setelah orang tua 9 tahun lebih ya, 9 tahunan lebih dulu. Cuma kami terang-terangan, kami terbuka waktu kami kuliah, karena orang tua maunya kan harus selesai kuliah. Dimarahin kami keluar yaudah kami terima semua, kemudian sampai satu titik waktu selesai wisuda, waktu mau wisuda dia ngomong sama orang tuanya, boleh enggak saya datang, ternyata dua dugaan boleh, lalu waktu saya wisuda, saya bilang sama orang tua saya, bahwa calon istri saya ini mau ketemu, kemudian dan boleh datang, akhirnya Tuhan pulihkan semua. Kami tidak percaya bahwa kalau itu pasangan dari Tuhan, orang tua enggak setuju. Kalau orang tua, kalau itu pasangan dari Tuhan buat kita, saya pribadi yakin bahwa orang tua mesti setuju. Kenapa kan istri saya yang tadi katakan, orang tua adalah wakil Tuhan. bisa dirayu, bisa dijelaskan, dan berbagai macam. Masih banyak SMS yang masuk, tapi sayang sekali kita harus break sejenak untuk menyaksikan pesan perubahan yang saat ini. Untuk menyaksikan iklan yang saat ini, tetaplah bersama kami pemirsa, dan jangan kemana-mana. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Mau rumah atau kantor Anda cantik, nyaman, modern, dan terkini? Solusinya ada pada kami. Custom Home memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda. Info lebih lanjut, hubungi kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami pemirsa. Pemirsa kami masih tepat menunggu SMS pemirsa di nomor 0819-081-77771. Kita langsung ke SMS yang sudah masuk, kita bacakan. Di nomor 6897. Shalom, new life. Shalom. Saya mau tanya nih, apakah kalau hubungan suami istri cerai, suami istri yang sudah punya pasangan, nikah, dan punya anak, apakah yang sudah cerai dan punya anak-anak masih dari pasangan lain, apakah bisa kembali seperti dulu pasangan seperti itu? Maksudnya gimana kalau sudah cerai? Bisa sudah cerai, lalu punya pasangan lagi, dan punya anak, menikah lagi, dan punya anak. Nah, apakah bisa nyambung lagi sama yang sudah cerai itu? Mungkin kembali ke yang dulu. Wah, kalau gitu kan jadinya kan lebih dari satu pasangan dalam hidupnya, kalau misalnya berpikir gitu. Saya percaya gini, Tuhan maunya kita memiliki seorang pria dengan seorang wanita. Gak mungkin dua, atau poligami, atau poliandri. Itu gak mungkin, itu yang pertama. Sayangnya mungkin SMS-nya kurang gitu jelas ya. Mungkin lebih enak SMS-nya, ya buat yang kirim SMS bisa ketemu langsung, atau telpon setelah acara ini bisa telpon langsung. Jadi kami tahu maksudnya bagaimana gitu kan, anak-anak ini bagaimana, kemudian cerainya dengan cara bagaimana kan. Karena kalau dari, maaf, kalau dari sapaan awal kan shalom, berarti kan nasrani. Dalam kristenan kan tidak ada perceraian gitu kan. Nah, dan itu sebaiknya counseling dengan toko agama, dengan ambatuan atau pendetanya gitu. Biar lebih jelas. Tapi kalau mau tanya sama saya juga boleh, bisa via telpon. Kita ke SMS selanjutnya dari 9608. Selamat malam, ini sama Ibu Sari. Saya mau tanya sama narasumber, problem saya kan cemburuan nih. Problem saya kan cemburuan nih sama suami, supaya mencegah tidak berantem. Gimana sih tipnya supaya rumah tangga harmonis? Terima kasih. Sering kali ya, kadang-kadang kita sebagai sisi kan, kita cemburu itu tanpa lihat apa sih yang menjadi sebabnya gitu loh. Walaupun kita cemburu tanpa sebab lah ya. Dan saya pun pernah cemburu gitu loh. Tapi pada saat waktu cemburu sih gak mikir macem-macem. Waktu cemburu sih, pokoknya cemburu gak seneng dan marah gitu. Tapi pada saat saya lagi tenang gitu, saya juga tahu gitu loh kalau cemburu itu tidak membuat keadaan itu lebih baik. Dan cemburu itu malah membuat keadaan itu lebih-lebih-lebih ruwet gitu loh. Kadang-kadang gini, momennya kita cemburu nih suami ngelakukan, kebanyakan cemburu kan kita lihat suami kita kok macem-macem nih di luar. Padahal suami kita tuh enggak gitu loh. Nah, kadang-kadang gini, karena dia dituduh macem-macem, padahal dia enggak mau ngelakukan apa-apa. Ada suami yang mikir kayak gini, daripada aku dituduh macem-macem, mending aku sekalian aja gitu loh. Ngelakukan, enggak ngelakukan dituduh, mending ngelakukan sekalian. Tapi suami emu enggak kan? Ya, puji Tuhan suami saya enggak. Itu kan kata-kata ini ya, kata-kata dunia seperti itu gitu. Jadi pada saat itu ya, kalau kita lihat cemburu, kita jangan melihat dari cemburu itu, kita lihat cemburu itu tidak membawa hal yang baik. Ya sudah, kita lihat pada kebaikan Tuhan saja. Kalau momennya gini, kalau kita ya, kita enggak bisa jaga suami kita loh 24 jam. Enggak mungkin lah suami kita kerja, kita ikut di belakang, ikutin dia kemana dia pergi, kita ikut enggak bisa. Dan pun di rumah pun kita enggak mungkin mengikutin, dia di kamar kita ikut, dia di kamar mandi kita ikutin kan juga enggak mungkin. Yang bisa menjaga kita adalah apa? Tuhan saja. Jadi percayakan suami kita pada Tuhan, bahwa suami kita itu untuk dekat sama Tuhan. Dan percaya suami kita ada dalam jalur yang aman. Cuma seperti itu, kita untuk jaga. Daripada kita cemburu yang enggak-enggak, ya kita bawa suami kita dekat sama Tuhan. Ya, memang saya mengerti perasaan ibu. Pasti begini, kalau ibu cemburu pasti ada sebab. Nah, namun bagi seorang suami, waktu dicemburu itu sebenarnya sakit. Ini kalau suami yang tidak seringkuh, lalu dicemburuin, itu sama saja seperti dipercaya. Itu sebenarnya menyakitkan hati juga. Nah, bagaimana misalkan dari pihak suami ini saya jawabnya. Kalau saya dicemburuin sama istri saya, apa yang harus saya lakukan? Mungkin siap tahu suami ibu nonton juga gitu kan ya. Nah, apa yang harus saya lakukan adalah saya meyakinkan pada istri saya bahwa saya memang enggak ada apa-apa. Hidup suami istri itu terbuka. Mau handphone, mau apa, mau email, mau Facebook, mau apa saja, kita terbuka. Semua password saya, semua pin ATM saya, semuanya dia tahu dan dia bisa buka kapanpun. Nah, jadi lebih aman. Misalkan, kalau misalkan saya punya wanita lain, kan ada keuangan-keuangan yang bisa tiba-tiba lari. Ini larinya kemana? Nah, dia kan tahu sebenarnya, ya kan? Nah, kemudian atau misalkan saya ada wanita lain, misalkan dari BBM, dari Facebook, dari apa, atau dari gerak-gerikan kelihatan. Nah, makanya saran saya buat ibu, daripada mencemburuin suami ibu, lebih bagus belajar mempercayain. Karena kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Karena cemburu itu diakibatkan oleh karena salah mengenal diri sendiri. Kalau ibu yakin bahwa hubungan suami istri itu bagus, enggak perlu cemburu, bu. Kecuali kalau misalkan hubungan suami istri ini sudah enggak bagus. Berarti ada apa-apa. Nah, cara mengatasinya bukan dalam mencemburuin suami, tapi diselesaikan hubungannya yang kurang bagus ini. Kan ada suatu kisah bahwa seorang pria akan menceraikan istrinya. Waktu seorang pria menceraikan istrinya, istrinya kan enggak mau. Lalu terakhir, istrinya setuju. Dia cuma, apa, istrinya itu minta sebelum dia menceraikan, dia minta selama satu bulan, suaminya itu berikan dia pelukan ciuman yang terbaik. Kasih sayang setiap hari. Iya. Selama satu bulan. Singkat cerita, setelah berjalan satu bulan, waktu istrinya berkata, saya sudah siap untuk bercerai. Suaminya tiba-tiba berubah pikiran. Iya. Tidak jadi bercerai. Kenapa? Karena dia baru merasakan cinta itu. Setelah berhubungan dengan istrinya, sentuhan, memberikan pelukan, memberikan ciuman, kasih sayanglah intinya. Iya. Nah, dan sayangnya terlambat. Ternyata istrinya menghidap penyakit kanker. Dan akhirnya, sang wanita itu dipanggil oleh Tuhan. Dan itu muncul penyesalan yang paling dalam dalam hati suami. Kenapa? Karena sekian waktu dalam pernikahan mereka, dia buang-buang waktu. Dan sebulan terakhir, baru dia benar-benar bisa menikmati cinta dari istrinya. Nah, itu yang sebuah kisah yang menarik sebenarnya. Kenapa? Karena kadang orang ya, kalau tidak menyadari ini, dia pikir, ah sudah biasa saja. Saya sama istri, kalau ketemu gini kan kesannya kan biasa. Iya. Kalau lagi keluar kota, mau tidur tuh susah. Aduh, enggak ada istri, enggak enak gitu kan. Biasanya dia tidur di tangan saya gitu kan. Ini kok sendiri pagi, baru saja yang saya keluar kota itu. Pagi setengah enam, sudah terbangun pagi. Biasanya di rumah enaknya, mau bangkong bisa, mau tidur. Sampai pagi bisa. Ini setengah enam, mau tidur lagi enggak bisa gitu. Ada sesuatu yang kurang rasanya. Iya. Kalau hubungan itu harmonis, ada Tuhan dalam hati kita. Suami dekat sama Tuhan, istri dekat sama Tuhan. Jangan pernah takut bu, pasti aman. Tapi kalau suami enggak dekat sama Tuhan, istri enggak dekat sama Tuhan, isinya pertengkaran, curiga, cemburu. Nah itu berarti sebaiknya saran saya, cepat-cepat segera counseling. Karena kalau enggak itu akan berlalor dan itu akan tambah berbahaya. Iya. Kita masih tetap menerima SMS yang sudah masuk di nomor 0602. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Julfikar. Saya punya mantan istri yang sampai sekarang masih mengganggu kehidupan saya. Sedangkan kami sekarang sudah punya kehidupan baru masing-masing. Tapi mantan saya masih saja SMS yang mesra-mesra. Sehingga istri saya yang baru cemburu dan kami sering bertengkar. Apa yang harus saya lakukan dan saya minta tolong bagaimana solusi yang terbaik? Terima kasih. Pak, kalau mantan istri sudah bercerai kan beratikan sudah menjadi kehidupan di masa lalu ya. Nah, kehidupan masa lalu ini jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Kalau bapak merasa benar-benar terganggu, bapak bisa telpon langsung di depan istri. Jadi, bapak ini bahwa aku jelaskan bahwa aku sama kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi. Pertegas saja, tolong jangan kirim SMS yang macam-macam lagi. Kalau itu sudah bapak lakukan dan ternyata mantan masih mengganggu bapak terus untuk menghancurkan rumah tangga bapak, ya bapak bisa ganti nomor. Sudah bisa ganti lah istilahnya. Karena kan yang penting kan hubungan sama istri, kehidupan yang sekarang. Sudah kehidupan baru ya. Butuh satu ketegasan, butuh satu usaha dari kita meyakinkan pada pasangan kita bahwa kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Sama kayak waktu istri saya cemburu, misalkan kamu di kantor ini ikut kantor. Misalkan begitu. Tapi puji Tuhan, saya ini orangnya percayaan. Kan kalau siaran begini kan saya kan kadang kan sama budita, sama wanita-wanita dia tetap percaya tidak ada curiga. Kadang dia nunggu di rumah dan kenapa? Memang saya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa saya ada sesuatu yang lain. Murni pertemanan, murni kita sama-sama melayani. Lalu siaran New Life di Batam TV ya terbuka apa adanya? Bisa dilihat semuanya. Ya bisa datang sewaktu-waktu, bisa ngecek, bisa bawa anak-anak dan berbagai macam. Semuanya terbuka. Orang yang takut itu adalah orang yang menyembunyikan sesuatu. Karena saya tidak menyembunyikan sesuatu, saya bilang, ayo datang aja kamu maunya gimana? Gitu. Kalau misalkan dia cemburu, tapi puji Tuhan dia baik. Dia percaya. Dan saya juga kadang mikir kok dia percaya banget. Kadang-kadang katanya cemburu tanda cinta. Padahal enggak. Percaya itu tanda cinta. Percaya. Cemburu itu tanda tidak percaya. Iya kan? Percaya itu tanda cinta. Gitu. Kita ke SPS yang sudah masuk selanjutnya dari 0315. Selamat malam Bapak, Ibu. Saya mau tanya, kenapa cinta itu buta dari Amini? Amin. 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 Ya. Ya. Yang pasti cinta itu tidak buta. Ya. Cinta itu kalau buta dia nabrak sana sini. Nah itu baru buta. Cinta itu melibatkan seluruhnya, perasaan kita, pikiran kita, tubuh kita, waktu kita, tenaga kita, semuanya. Iya. Jangan percaya cinta buta. Gitu. Jangan. Itu satu kebodohan kalau cinta itu buta. Iya. Cinta itu melek. Cinta itu buka mata. Bukan buka buta. Cinta itu melihat pasangan apa adanya, memberikan cinta apa adanya. Jadi bukan, oh dia suami orang, ganteng, sikat aja. Nah itu buta katanya gitu kan. Ya memang buta, karena dia nggak lihat itu suami orang masih mau dibat, masih mau diambil gitu kan. Yang anak cinta itu pakai logika juga. Nanti anak ciptakan lagu cinta pakai logika. Sudah Agnez mudikas. Sudah ya. Cinta itu kadang-kadang tidak logika, kata Agnez. Iya, kita ke SMS selanjutnya. Di nomor 9795. Selamat malam. Saya menikah udah 4 tahun. Kenapa saya semakin lama semakin tidak ada respek sama suami? Bahkan disentuh aja saya nggak suka. Saya tidak suka sifat-sifat dia karena tidak ada perubahan. Saya mencoba untuk memperbaiki sifatnya. Kalau suami ya, suami dalam satu rumah tangga dikatakan suami adalah imam dalam keluarga ya. Dimana kita sebagai istri dan anak-anak, kita mesti respek ya pada suami kita. Menghormatin ya sebagai imam dalam keluarga, yang mengambil keputusan dalam keluarga juga ya. Jadi kalau kita sudah sampai nggak respek, saya juga nggak ngerti. Dimana nanti jadinya ya kan, untuk yang kedepannya juga nggak baik juga ya. Jadi yang ibu memang nggak enak ya, kalau pada saat kita jadi disentuh saja pun nggak suka ya. Mungkin ibu bisa lah komunikasi sama suami. Kan dikatakan kan tadi ada apa ya, pingin suaminya berubah ya. Mungkin ada sifat-sifat yang tidak disukai ini dari suami kan ya. Itu carilah waktu yang baik gitu ya, pas waktu santai. Komunikasikan, jadi kita pasangan bukan berarti kita diam dan suami kita bisa berubah sendiri itu nggak gitu loh. Tapi yang penting kita bisa komunikasikan. Namanya kalau ada yang saya nggak suka dari suami, misalnya saya ngomong, saya nggak suka kamu gini, gini, gini. Saya nggak suka gitu loh. Kalau memang dia bisa berubah ya, syukur. Kalau memang dia, saya percaya yang begini loh. Kalau suami dengar kita sebagai istrinya ada keluhan, dia pasti bisa. Kalau dia pasti maulah berubah untuk kita. Kalau itu hal yang baik dan membuat dia lebih baik, kenapa nggak gitu loh. Dan dikomunikasikan ibu gitu. Dan kalau ini dia berikan berlarut-larut juga nggak baik kan untuk pernikahan ibu, untuk rumah tangga ibu juga nggak benar gitu loh. Ya, yang menariknya saya kalau dipaksa istri saya untuk melakukan sesuatu, malah saya tambah nggak mau. Kalau dipaksa loh. Kalau dipaksa kamu gini, semakin dipaksa semakin saya ngotot gitu kan. Nggak tahu kenapa ya, karena saya ingin melakukannya itu dengan hati yang rela gitu kan. Bukan karena istri cerewetin terus. Semakin dia cerewetin, semakin saya biarin aja. Dia cerewet aja terus. Nah, itu saya. Bukan berarti semua laki-laki seperti gitu. Kemudian, yang saya tertarik adalah, ibu tadi berkata, ibu berusaha memperbaiki sifatnya. Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki sifat orang lain. Kalau saya berpandang saya memperbaiki sifat istri saya, berarti saya merasa lebih baik daripada istri saya. Nah, itulah problemnya. Kenapa? Saya ingin istri saya menjadi sifatnya seperti yang saya inginkan. Tanpa kita sadari, kita mulai menuntut. Demikian pula sebaliknya. Kalau misalnya istri saya ingin saya mempunyai sifat seperti yang dia inginkan, jadinya tuntutan. Nah, orang dituntut itu nggak enak, ibu. Itu malah menjadi beban. Coba, kalau ibu memang sifat suami ibu itu berubah, itu bukan dengan tuntutan dengan cara ibu. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Sederhana, ibu. Cinta itu bisa merubah segalanya. Semakin ibu memberikan cinta kepada suami ibu, semakin dia rela akan melakukan apa yang ibu inginkan. Nah, nilai-nilai seperti yang kami beritakan pada malam hari ini menjadi sangat penting. Bahwa cinta itu memberi, bukan menuntut. Dulu, waktu kami masih berpacaran, saya rela bangun setengah lima pagi untuk main sepatu roda saja bersama dengan dia. Padahal waktu itu masa-masa saya kalau bangun itu siang-siang gitu. Apalagi liburan, kalau liburan itu bangunnya jam 9, jam 10 malas gitu kan. Nah, tapi karena mau ketemu pacar, saya bisa rela bangun setengah lima pagi. Dan itu tanpa dipaksa, malah saya bangun lebih dahulu, mandi siap-siap demi ketemu dia. Nah, makanya kenapa saya katakan, cinta itu bisa menggerakkan banyak hal. Tuntutan itu malah menghancurkan. Nah, berikan kasih sayang kepada suami ibu dengan baik, punya nilai-nilai yang benar. Sehingga bahwa suami ibu memberikan kepada Tuhan, dia punya pergaulan yang benar, nilai-nilai yang benar, maka akan memberikan cinta. Bukan menuntut cinta. Dan saran saya ibu, mungkin lebih bagus ibu bisa konseling. Dan konselor yang, pilihlah konselor yang memiliki kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Karena kalau kita memiliki konselor yang istrinya tiga, istrinya dua, wah ini kan agak susah. Atau sebaliknya. Nah, buat pemirsa, selama siaran ini berlangsung, kami hanya menerima lain SMS. Bila pemirsa mau menelpon langsung kepada narasumber kami, Anda dapat berkomunikasi langsung dengan narasumber kami setelah siaran ini selesai. Kita langsung ke SMS yang sudah masuk dari 03.98. Selamat malam, nama saya Jasmine, saya cowok, saya sudah lama pacaran. Ketika orang tua cewek tahu nama saya Jasmine yang mirip nama cewek saya, langsung disuruh putus. Padahal saya cowok normal. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Iya, kalau kita cowok normal ya enggak ada masalah, tetap saja. Buktikan bahwa Anda normal. Jadi mungkin karena namanya Jasmine ya dikira, agak endang. Kalau Anda normal enggak perlu takut, Anda tunjukkan aja pribadi Anda normal. Anda bisa bekerja, bertanggung jawab, semua. Kan laki-laki tidak ditentukan dari nama. Karena memang dilahirkan sebagai laki-laki, dia jadi laki-laki. Walaupun namanya endang, kalau dia laki-laki, dia tetap laki-laki. Ini pun namanya laki-laki tapi perempuan, damen. Namanya tetap perempuan. Kalau yang laki-laki itu perdamean. Ini damen perempuan. Ini damen tak ginting. Kita ke SMS selanjutnya dari 2662. Selamat malam, Narasumber. Saya mau tanya bagaimana caranya menolak seseorang yang sangat mencintai saya. Agar dia lapang dada menerima penolakan tersebut. Terima kasih. Silahkan ya. Saya enggak pernah menolak cinta orang. Saya nambat diterima. Enggak pernah ditolaknya ya. Memang ya, kalau pada saat kita mau menolak itu gampang-gampang susah ya. Mesti kita menyakitkan orang yang sudah menggapkan perasaan. Tapi gini, pada saat ada seseorang yang suka sama mami kita. Pada saat kita menunda nih untuk menolak. Dia ngomong sekarang. Kita menunda nih karena enggak tega. Seringkali kan kita cewek ikut perasaan kita ya. Kita enggak tega. Aduh, kalau saya menolak itu nyangkutin perasaan dia. Ya, biarin aja lah. Ya, tidak dijawab. Ya, ya enggak. Enggak, ya juga enggak. Ini di tengah-tengah gitu. Itu malah enggak membuat keadaan itu lebih baik gitu loh. Malah dengan kita menunda waktu. Membuat cowok yang kita tolak itu malah menjadi tambah sakit gitu loh. Tapi memang kalau kita enggak seneng. Kita enggak ser, kita ngomong gitu loh. Tentunya kita lihatlah kondisinya juga pada saat dia oke. Kita ngomong baik-baik gitu loh. Kalau cewek itu juga bukan kita. Mungkin saat ini belum bisa gitu loh. Kalau kita menerima dia. Dan percayakan kalau memang Tuhan yang menjodohkan. Tuhan menjodohkan, toh suatu hari pasti ketemu juga. Jodoh enggak lari kemana. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk dia bisa membuka diri untuk cewek lain seperti itu. Jadi jangan merasa sungkan. Karena kita terlalu ikut perasaan kita gitu. Ih, kasihan nanti dia mau apa yang dia lakukan. Kalau saya nolak, siapa tahu dia bunuh Ria apa-apa. Enggak ya, kita berpikir positif. Kita berpikir benar bahwa kita nolak dengan baik-baik. Dan saya percaya kalau dia coba baik-baik, dia pasti akan menerima dengan baik-baik juga. Ya, katakan saja apa adanya. Kalau dia bunuh diri itu karena keputusan dia, bukan karena Anda. Seringkali kan wanita ini merasa diantui, rasa bersalah. Kan banyak cowok-cowok yang pinter. Kamu tolak, aku ancam loh, aku bunuh diri. Dia pro-pro mau bunuh diri, enggak bunuh diri. Orang bunuh diri itu enggak ngomong-ngomong. Orang bunuh diri itu langsung dia bunuh diri, bunuh diri saja. Jadi kalau ngomong-ngomong itu, itu tantanya benar-benar mau bunuh diri atau bercanda gitu kan. Ya, bukan berarti kalau gitu saya bilang, ya mau bunuh diri, biarin aja. Jangan juga. Cuma saya yakinkan diri kita bahwa kalau orang sampai bunuh diri itu karena keputusan dia. Karena dia tidak kuat menghadapi masalah dalam hidup ini. Orang kalau kuat dalam menghadapi masalah dalam hidup ini, apapun pada yang benar-benar, dia enggak akan bunuh diri. Dia akan fight terus. Ditolak cewek, seribu cewek, dia akan tetap terus fight. Enggak tahu ada enggak seribu cewek. Ya, kita ke SMS terakhir dari 0380. Selamat malam. Saya Petrus, mbak. Saya mau nanya nih, saya tiga bulan yang lalu kan pernah mencintai wanita dan saya mengungkapkan perasaan saya. Terus dia menolak saya, mbak. Kemudian saat ini dia suka sama saya dan dia nekat menyatakan cintanya pada saya. Padahal dia tahu kalau saya sudah punya pacar. Apa yang harus saya lakukan jika dia terus mengganggu saya? Ya, pertegas saja bahwa Anda sudah punya pacar. Anda tidak ingin bangun hubungan dengan dia. Anda ingin masuk pernikahan dalam pacar Anda dan seterusnya. Saya rasa ketegasan itu penting ya dalam membangun masalah hubungan cinta. Kalau misalkan, kan bukan hanya yang masih pacaran saja yang tembak orang. Orang punya suami juga bisa saja tembak wanita lain. Ya. Gitu kan. Eh, sorry. Orang punya istri bisa saja ditembak oleh wanita lain. Kalau orang punya suami kan masih bisa saja ditembak oleh pria lain. Gitu kan. Nah, jadi ketegasan itu perlu dalam cinta. Waktu saya menyatakan cinta pada istri saya, berarti saya akan bertanggung jawab dengan setiap keputusan saya dalam membangun hubungan cinta ini. Makanya dimanapun saya pergi, saya ingatnya dia. Iya. Bukan ingatnya dame atau anak. Ya, ingat sih ingat sebagai keluarga new life. Ya, cuma maksudnya yang benar-benar menarik perhatian saya, yang benar-benar yang saya rindukan adalah dia dan anak-anak saya itu nomor satu baru keluarga new life yang lain. Ya, jangan tersinggung kalau udah. Mangis lombong dia. Suka di sini. Kami ini keluarga pemirsa. Jadi, kalau pemirsa lihat kami yang hadir di button TV ini, mungkin kami gak ada hubungan darah gitu ya. Cuma kami merasa seperti sebuah keluarga yang dekat, keluarga yang bersama-sama saling mengasih satu sama lain dengan prinsip keluarga itulah new life berdiri. Mungkin buat pemirsa, mungkin Anda merasa seorang diri, mungkin Anda mengalami pergumulan dalam hidup Anda dan Anda merasa tidak ada yang memperhatikan. Mari bergabung dengan keluarga new life. Dan komunitas ini berjalan dengan alami. Tidak dibuat-buat, tidak ada syarat sampai gimana-gimana, enggak ada. Tapi dari kami bisa saling memperhatikan, saling membantu satu sama lain. Sayang sekali, sebetulnya masih banyak SMS yang masuk ke dalam kami, namun berhubung keterbatasan waktu, kita harus berpisah. Di penghujung acara ada tip-tip dari Narasumber, dari Ibu Ervi. Kalau dari saya, pentingnya peran pencipta kita Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Seringkali kita dalam rumah tangga, kita cuma melihat hubungan antara suami dan istri tanpa menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Padahal Tuhan itu yang memegang peran penting. Dan pada saat kita menerima cinta Tuhan, dimana pada saat itu kita bisa memberikan cinta kita kepada pasangan kita. Dari Pak Susilo. Saya cuma bilang, cinta itu akan indah kalau Tuhan hadir. Dan cinta itu hal yang sangat indah dalam hidup ini. Enggak ada yang bisa menggantikan cinta. Kekayaan enggak bisa menggantikan cinta. Nama besar jabatan enggak bisa menggantikan cinta. Karena waktu kita menemukan cinta Tuhan dalam hati kita, itu menjadi segala halnya dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memberikan cinta kepada yang lain. Cinta itu indah. Biasa sekali, terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan kepada kami semua. Terima kasih buat hatinya. Kami juga berterima kasih buat pemirsa yang sudah tetap setia bersama kami. Dan mohon maaf ya, karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami, kami bacakan. Berhubung keterbatasan waktu. Namun, bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban dari narasumber kami, Anda dapat menghubungi secara langsung melalui telepon di nomor yang sama di nomor 0819-081-77771. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini. Karena tanpa bantuan dan kerja sama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Karena itu pemirsa, saksikan terus siaran nilai setiap hari Jumat. Pukul 11 malam hanya di stasiun kesayangan Anda, hanya di Batam TV. Nila! Terima kasih telah menonton!